Intro Hah, beneran nih mas nawarin aku? Iya, kalau mau belajar Aku ini set pump nih mas, set pump Terus, gimana aku caranya bisa jadi salesman? Intro Saya memulai bisnis tahun 98 bulan Agustus Tiga bulan berselang, bangkrut yang pertama kali Kemudian saya mendapatkan investor yang kedua kalinya Di tahun 99 awal, saya memulai bisnis saya yang serupa Yaitu di bidang industrial supply atau supplier industri Kerennya sih seperti itu, tapi faktanya Sebetulnya palu gada, apa lo mau gue ada Kalau udah kepepet seperti itu Nah, di tahun 99 hingga tahun 2000 Bisa dikatakan saya nyeles sendirian Nyaris sendirian Hanya dibantu oleh seorang sekretaris Siti Yanni Yang sudah pernah saya storikan sebelumnya Di leadership yang parah Kemudian tahun 2000 Saya mentok Pada saat itu omsetnya di angka Sekitar 20 ribuan Singapur Dolar Kalau dengan kursi yang sekarang Sekitar 200 juta ya kira-kira Nah Saya berpikir, wah ini udah gak ketanganan lagi nih Ini saatnya untuk menghire salesman Hanya saja pada saat itu ada ego dan kesombongan saya Yang mengatakan begini Wah, gimana ya saya bisa mendapatkan salesman Yang bisa Memaintain ya hubungan dengan customer Dan juga bisa masuk ke dalam Perusahaan-perusahaan yang Bisa dikatakan tidak mudah Tapi karena sudah telanjut terpaksa Ya sudah lah, saya berpikir siapa ya Kandidat yang cocok Saya lebih memilih mencari kandidat itu di lapangan Maksudnya di lapangan itu apa? Yang saya temuin secara mungkin Tidak sengaja Keseharian saya Pada saat saya nyeles Dan orang ini memiliki Jiwa pelayanan yang bagus Nah, saya terpikir oleh satu orang nih Tapi Anda percaya-percaya Orang itu siapa? Satpam, security Di suatu perusahaan klien kami pada saat itu Namanya Asia Brown Bavari Di lingkungan industri, muka kuning Apa yang membuat saya tertarik dengan seseorang sosok ini? Karena dia sangat helpful banget Meskipun seorang satpam Jangan salah Dia juga membangun kredibilitasnya Pada saat saya datang Dia menyapa Dengan senyuman Seolah kayak bukan orang yang melakukan kerjaannya dengan terpaksa Kemudian Kadang kalau saya membawa barang Berat-berat Karena memang dulu saya Ya nyeles sendiri Ngangkat sendiri Belanja sendiri Pokoknya Direktur deh Direktur batur Atau dijen Direktur ijen Saat itu Saya terfokus nih Oleh satu kandidat Seorang satpam ini Suatu saat saya Mengantar produk saya ke gudang Tapi yang di cabang Dan kemudian kebetulan dia Yang sedang jaga disitu Terus saya langsung nyeletuk nih Ke Dia Namanya Dwi Bung Wirajaya Saputra Saya panggil dia Mas Ipung Mas Mau jadi pengusaha gak? Saya bilang begitu Terus dia bilangin Gimana mas? Mau jadi pengusaha gak? Terus dia langsung Hah Siapa mas Yang gak mau jadi pengusaha? Ya sudah Aku punya Lawangan Jadi salesman Mungkin ini bisa jadi jembatannya Gaji Satu setengah juta Perbulan Mau gak ambil? Hah? Beneran nih mas Nawarian aku Iya Kalau mau belajar Aku ini satpam nih mas Satpam Terus Gimana aku caranya bisa jadi salesman? Ya gampang aja Keluar Ngikut aku Nyeles Nanti belajar sambil jalan Caddying Saya bilang begitu Caddy itu kan istilah Untuk seseorang yang tukang bawa Tas golf Ya dengan stick golfnya Nah Orang-orang Caddy ini Biasanya karena setiap hari Ngeliatin si golf itu Dia juga jago Maka Tidak heran Jika Tigerwood Itu adalah Anak seorang caddy Tigerwood dibesarkan Di lingkungan Golf Karena bapaknya Adalah seorang caddy Golf Oke lanjut ya Terus kemudian Nah setelah saya tawarin Dia menjadi salesman Dia bilang gini Ini mas serius Serius lah Emang aku kayak bercanda Saya bilang begitu Mas Gini aja mas Gimana kalau aku Magang Pas Jam offku Misalkan Hari liburku Hari apa Nanti aku off Aku magang sama mas Saya aja Oh aku gak mau Gak mau setengah-setengah Mau keluar Aku kasih waktu tiga hari Dia langsung Siap mas Dua hari kemudian Saya telepon dia Gimana Wah mas Saya gak bisa tidur mas Kenapa banyak nyamuk Enggak mas Mikirin terus itu Perkataan mas saya itu Oke gini mas Saya mau mas Tapi Tapi-nya nih Boleh gak nunggu sampai Habis lebaran Terus saya bilang begini Nunggu THR ya Waktu itu lebaran mungkin Sekitar berjaya Berjarak 4 sampai 5 bulan kemudian Terus kemudian Dia bilang Enggak Mau Tak kasih waktu Satu bulan dari sekarang Sudah resign Jadi ajukan Hari ini Kalau iya Satu bulan kemudian Sudah bergabung sama aku Nah Terjadilah Akhirnya dia Setuju dan Bergabung sama saya Satu bulan kemudian Sebulan kemudian Di hari pertama Dia kerja Dia ajarin sedikit Untuk cari barang Bagaimana Sebetulnya otaknya dia cerdas Dan sebagai Gambaran Anda tahu gak Dia itu sebetulnya Adalah Calon Perwira ABRI Angkatan Darat Dia dulu Tidak Sampai lulus AKB 5 bulan Jalan lulus Dari Akademi Militer Dia terkena kasus Melonco Pelonco Peloncoan atau Hukuman kepada Adik-adik Didiknya dia Dan ada satu Yang meninggal Tapi tentu aja Bukan dia Yang terlibat Ini sebetulnya Kaka kelas Pada terlibat semuanya Hanya saja dia Yang terkena Imbasnya Dan dia Dipecat Dengan tidak hormat Dari Akademi Militer 5 bulan sebelum Dia menjadi perwira Bisa dibayangkan ya Calon Lieutenant 2 Terus kemudian Dipecat Stresnya seperti apa Dan itulah yang membuat Akhirnya dia Udah lah Dia hijrah Dari Jawa Pergi ke Batam Dan menjadi Seorang Security Oke Nah Di hari pertama Dia Bekerja Dia membuat Kesalahan yang sangat fatal Sampai membuat kerugian 800 dolar Karena salah Memberikan harga Waduh 800 dolar itu Ya 8 jutaan lah Ya kira-kira Pada saat Sekarang ini ya Nah Wah Saya Langsung Aduh Gimana nih Saya marahin sih Saya marah Tapi ya sudah Marah Bagi saya itu Marah itu Beda dengan namanya Benci Marah ya marah Selesai Belajar lagi Toh mungkin juga Disitu juga ada Kesalahan-kesalahan saya Yang saya mungkin Tidak detail Menjelasin kepada dia Waktu berjalan Hanya berselam 4 bulan 4 bulan kemudian Saya melihat bahwa Kemampuannya dia Nyalas ini luar biasa Fleksibilitasnya dia Keluasan dia Keramahan dia Helpfulnya dia Membuat dia ini Akhirnya mendapat Cop dari saya Ini orang ini Lebih jago Daripada aku Nyalasnya Jadi saya mengakui Pada saat itu Ini dia lebih jago Daripada saya Nyalasnya Dan setelah itu Saya mengatakan pada dia Rekrut orang-orang Seperti kamu Seperti mas ibu Rekrut seperti itu Nah kemudian dia menjadi Supervisor dan menjadi Manager Hingga 4 tahun kemudian Setelah dia menjadi Manager Sales di tempat saya Dia keluar kerja Dan membangun Usaha dia sendiri Yaitu Outsourcing security Outsourcing security ini Sebetulnya Bentuk dari solidaritas dia Menampung orang-orang Yang pernah senasib Seperti dia Yaitu orang-orang buangan Kadang-kadang ada orang-orang Yang Desersi Atau deserse Dari Akademi militer Kepolisian Itu yang Kalau tidak ditampung Bisa jadi nanti Malah Menjadi bibit-bibit Kriminal Atau mungkin terorisme Karena mereka-mereka ini Adalah pasukan-pasukan Yang terlatih Bisa jadi Mereka-mereka adalah Mungkin pasukan khusus Yang di luar sana Menjadi sampah Nah Dia tampung Dia didik Secara mentalnya Dan kemudian Dikasih kerjaan Sebagai seorang security Saat ini Di Wifung Pira Jaya Saputra Atau Saya sering menyebut Dengan namanya Mas Ipung Dia punya karyawan Lebih dari 2.000 orang 2.000 orang security Jadi Anda bisa Menghitung sendiri Jelas omsetnya Milyaran per bulan Nasibnya Berubah Drastis Tidak sama dengan Pada saat Dia Saya temuin pertama kali Apa yang bisa dipetik Dari pelajaran Dan seorang Dwi Wifung ini Mas Ipung Menurut saya Adalah seseorang Yang punya pola sukses Meskipun Posisinya dia Pada saat itu Adalah seorang security Tapi Dia Bertindak Seperti seorang Boss pada dirinya sendiri Dia Ringan Tangan Dalam membantu Ringan kaki Dalam melangkah Dia mau Meskipun itu bukan Jobdesknya Dia bantuin Yang harusnya Yang namanya Vendor itu Kayak Setengah direndahkan Seringkali disuruh-suruh Atau ditunjuk-tunjuk Atau mungkin dimaki-maki Di Bentak-bentak Tapi dia tidak melakukan itu Justru dia malah membantu saya Nah disinilah Saya melihat pola suksesnya dia Yang berbeda dengan Kebanyakan Security Ataupun Karyawan yang lain Jadi Bukan masalah Anda Sekarang ada di mana Tapi Bagaimana Anda itu bertindak Apakah Tindakan-tindakan Anda ini Adalah pola sukses Atau tindakan Anda Pola gagal Pola gagal contohnya seperti apa Kebalikan dari Masih pun tadi itu Kalau dia Helpful Pola gagalnya apa Hitung-hitungan dengan waktu Kerja sainatnya sendiri Ya dia kerja sambil Main HP Nonton Ataupun tidak sepenuh hati Nah yang seperti ini Justru seringkali akan Terlewatkan oleh peluang-peluang Di depannya dia Kita tidak pernah tahu Kapan Malekat itu akan lewat Tapi setiapnya Jika kita Memantaskan diri kita Dan terus Berusaha Melakukan yang terbaik Setiap saatnya Kita tidak akan Kelewatan malekat Insya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.